Pemirsa setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres KPU hari ini menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini akan dilakukan Oktober mendatang. Prabowo Gibran tiba di KPU Rabu Pagi Kompak berkemeja putih menghadiri Rapat Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Rapat Pleno terbuka ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024. Rapat Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selain dihadiri parpol pendukung Prabowo Gibran juga turut dihadiri sejumlah undangan termasuk Menteri Kabinet. Prabowo memastikan akan bekerja keras dan bekerjasama dengan seluruh pihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Prosesnya hari ini kita menerima ketetapan dari KPU dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras, mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik kewajiban kita adalah untuk bekerjasama, rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerjasama, bekerja...